Motivasi terbesar yang membuat Bahagia Farm Indramayu berdiri adalah kami ingin sekali ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat. Karena ke depan kami akan membuat kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kluster-kluster peternakan kecil yang bibitnya diproduksi dari Bahagia Farm Indramayu. Assalamualaikum Merdeka, Hai Sobat sekalian perkenalkan nama saya Iin Endrawati, owner dari Bahagia Farm Indramayu yang terletak di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nama Bahagia adalah brand dari orang tua kami di mana semua usaha anak-anaknya selalu ada kata bahagianya yang bermakna tujuan dari semua kehidupan. Nah berkaitan dengan nama Bahagia ini maka untuk farm kami konsep beternaknya adalah mengikuti prinsip animal welfare di mana hal ini dapat dicapai dengan Pemenuhan lima prinsip kebebasan hewan atau yang sering disebut Five of Freedom yang dicetuskan oleh OIE atau World Organization for Animal Health di Inggris tahun 1992. Nah lima prinsip dasar kebebasan ini terdiri dari pertama bebas dari rasa lapar dan haus yang kedua bebas dari ketidaknyamanan, ketiga bebas dari rasa sakit, luka atau cedera dan penyakit lainnya, Yang keempat bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami dan yang kelima adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah memenuhi prinsip animal welfare ini kepada ternak-tenak kami di mana ketika hewan-hewan ternak kita merasa bahagia ya maka secara otomatis kesehatannya pun terjaga dengan baik. Itulah yang menjadi dasar juga mengapa kami menamakan peternakan kami ini dengan Bahagia Farm Indramayu. Kami Bahagia Farm Indramayu mulai beternak domba di bulan Maret 2022. Jadi kami memang masih sangat pemula ya sobat sekalian. Namun sebelumnya, sebelum kami beternak domba, kami sudah mulai beternak itu beternak burung paruh bengkok. Sampai sekarang kami juga masih ada ya jenis-jenisnya itu seperti Afgre, Makau, ada IRN, ada BHC, ada Rosela yang kesemuanya itu adalah burung import. Kemudian kami juga mencoba memelihara kura-kura jenis Sulkata, kemudian ada iguana yang banyak jenisnya seperti albino, blue, red, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memelihara kelinci dan juga macam-macam jenis ikan. Tujuan beternak dari kami, Bahagia Farm Indramayu, di samping hobi ya sobat sekalian, karena hobi itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, juga mendatangkan banyak manfaat. Yaitu selain membuka lapangan kerja bagi lingkungan sekitar, kami juga pasti mendapatkan tambahan income ya. Maka kami meyakini ketika kita semakin banyak memelihara hewan peliharaan, hewan ternak ya, maka rejeki kita juga semakin banyak nih sekalian. Karena apa? Karena semua hewan yang kita pelihara menginginkan makan dari kita, sehingga mereka selalu berdoa atau berharap kita selalu dimampukan untuk memberi makan mereka. Artinya semakin banyak peliharaan kita ya, hewan-hewan peliharaan kita semakin banyak, maka kita pun semakin sejahtera. Saat ini sobat sekalian, di Bahagia Farm Indramayu, untuk domba kami masih fokus di breeding ya, tapi ke depannya juga akan masuk ke fattening ya. Untuk jenis domba yang ada di Bahagia Farm Indramayu, kami punya jenis dorper yang full blood dan F1, kemudian ada sulpok, ada merino, ada texel, dan garut. Namun kita juga mau melihat nih, mana yang paling baik dan produktif di domba pedagingnya ya, baru kita akan fokus ke satu atau dua jenis saja. Nah menurut referensi yang kita baca maupun yang kita dengar, sepertinya jenis dorper dan sulpok ya, yang lebih menarik untuk domba pedagingnya. Untuk kendala yang kami hadapi di Bahagia Farm Indramayu, untuk saat ini kami belum menemukan yang terlalu serius ya, karena sebelum memulai beternak, kami banyak membaca, banyak melihat dan browsing dari Youtube, Google, dan lain-lain. Untuk belajar semuanya ya, mulai dari jenis domba, pakan domba, kemudian sistem atau model kandang, kemudian manajemen kotoran, dan lain-lain. Jadi enam bulan ya, sebelum domba itu datang, kami sudah mulai membuat kandang, dan tiga bulan sebelum domba datang, kami sudah memulai pembuatan pakan fermentasi. Secara prinsip, kami di Bahagia Farm Indramayu belum menemui kendala yang sangat serius ya, sobat sekalian. Paling pernah ada domba garut kami yang habis melahirkan tiga anak, dia terlihat lemas ya, mungkin karena kekurangan kalsium, jadi susah berdiri gitu ya. Kami mendatangkan dokter hewan yang kami memang biasa menangani domba-domba kami, yaitu dokter Heru. Dan itu semua sudah sembuh gitu ya. Dari kejadian kurang kalsium ini, kami langsung menambah ransum pakan dengan grit dan tepung kapur untuk setiap ransum pakan. Jadi sobat sekalian, kami Bahagia Farm Indramayu karena masih pemula ya, saat ini kapasitas kandang kami baru sekitar untuk 300 sampai 360 ekor domba. Dan jumlah ternak kami saat ini, termasuk anakan, mencapai 200 ekor selama 4 bulan kami berternak domba ini. Pakan yang kami gunakan di Bahagia Farm Indramayu untuk domba-domba kami, yaitu untuk pagi hari kami memberikan ampas tahu yang dicampur tumpi jagung. Kemudian kalau sekiranya kurang, siang hari kami kadang-kadang juga memberikan fermentasi rumput, ya pakan fermentasi rumput atau tepun jagung. Dan untuk sorenya kami memberikan rumput segar atau hijauan. Pakan yang bisa kami manfaatkan dari lingkungan sekitar yaitu kami mendapatkan ampas tahu, ya ada dedak atau bekatul. Kemudian dari limbah pertanian ada jerami kacang tanah, tepun jagung, dan untuk rumput kami menanam sendiri di lahan seluas 1,5 hektare dengan jenis rumputnya odot dan pakcol. Proses pembuatan pakan fermentasi di Bahagia Farm Indramayu bisa kami ceritakan sedikit. Kami memberikan pakan komplit fit yang kami biasanya menggunakan komposisi FF jagung, kemudian ada bungkil kopra, kemudian ampas gula kelapa, kemudian ampas kacang ijo, kemudian ada polot, ada garam kerosok, bubuk mineral, dan rumput segar yang telah dicacah atau dicoper. Kemudian semua bahan diaduk hingga tercampur rata dengan tambahan molase dan probiotik, kemudian difermentasikan selama 1 bulan. Untuk pakan domba kami di Bahagia Farm Indramayu, kami biasa memberikan 2 kali sehari, ya sobat sekalian. Untuk pagi hari kami memberikan ampas tahu yang kami tidak pernah menghitung berapa beratnya ya, tapi biasanya rata-rata kami memberikan untuk seluruh domba-domba kami ini 7 sampai 10 karung besar ya, Untuk pemberian pakan di pagi harinya, kemudian untuk sore harinya rumput hijau segarnya pun tidak pernah kami hitung. Jadi kami melihatnya ketika mereka masih berteriak, oh berarti itu belum cukup gitu ya, kami tambahkan lagi. Ketika mereka sudah anteng, berarti itu cukup. Model kandang di Bahagia Farm Indramayu, kami menggunakan model panggung dengan konstruksi baja sederhana dan lantainya dari selat plastik. Menurut kami konsep kandang seperti ini adalah yang sangat efisien ya, mungkin di kos awal lebih agak mahal daripada kayu, namun dari segi maintenance ini sangat low maintenance. Kemudian lebih aman, kemudian kemudahan dalam proses beternak, serta umur bangunan jauh lebih baik. Jadi kalau kita bicara periode 5 sampai 10 tahun ke depan ya, konsep kandang seperti ini kami meyakini ini bisa lebih efisien. Sistem kawin, domba-domba kami di Bahagia Farm Indramayu, kami menggunakan sistem koloni ya sobat sekalian, karena konsep ini lebih gampang dan hemat di pejantan. Karena kita gunakan rasio 1 banding 20, yaitu 1 jantan dan 20 betina. Di sini kami memakai jantan yang berkualitas baik. Untuk SOP di kandang Bahagia Farm Indramayu, kami belum menulis secara khusus ya sobat sekalian, namun kami sudah menjalannya setiap hari ya. Contoh pertama, untuk kedatangan domba yang kami baru beli ya, itu pasti kami timbang. Kemudian kami berikan minuman stamina dari air molase dan garam, kemudian disuntik antibiotik, obat cacing dan pemberian obat cacing dan vitamin ya. Kemudian untuk pemberian pakan, itu kami memberikan pagi dan sore hari pagi, ampas tahu dan konsentrat. Kemudian sore hijau-hijauan, rumput hijau ya, rumput hijau segar. Kemudian kami juga memberikan atau menyiapkan mineral blok dan air yang selalu tersedia di tiap kandang-kandang domba kami. Kemudian untuk domba yang melahirkan, induknya itu kami suntik antibiotik dan memberikan multivitamin. Dan untuk kebersihan kandang nih sobat sekalian, kami sangat memperhatikan kebersihan dari kandang domba kami ini dan pastinya kami sapu ya setiap hari di pagi dan sore hari. Dan untuk penampungan urin dan kohe, kami kumpulkan setiap hari. Demikian SOP yang ada di kandang Bahagia Farm Indramayu. Untuk kotoran hewan yang ada di Bahagia Farm Indramayu, kami menggunakan konsep Zero Waste di mana kotoran domba-domba kami, kami manfaatkan dengan mengelola menjadi pupuk organik padat dan dimanfaatkan untuk memupuk tanaman yang ada di pot-pot gitu ya atau di lahan-lahan atau kebun kami. Dan urin yang dipermentasikan menjadi pupuk organik cair. Untuk produk yang nantinya akan dijual di Bahagia Farm Indramayu, yaitu bisa kami sampaikan, satu adalah domba untuk breeding, unggulan indukan dan pejantan yang berkualitas. Kemudian kedua, domba pedaging. Yang ketiga, urin yang dipermentasi menjadi pupuk organik cair atau POC. Yang keempat adalah kohe atau serintil yang dipermentasi untuk menjadi pupuk organik padat. Dan yang kelima, nih sobat sekalian ya, sarana edukasi konsep sustainable farming. Mengapa Bahagia Farm Indramayu memilih beternak domba? Bisa kami sampaikan di sini, sebabnya nih ya alasannya pertama, Dari sisi penanganan, relatif lebih mudah dibandingkan kambing atau sapi. Kemudian yang kedua, produksi anakan lebih cepat dibandingkan kambing atau sapi, sehingga perputaran ekonomi juga lebih cepat. Kemudian yang ketiga, di Indonesia nih sobat sekalian, populasi domba itu masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhannya. Artinya, peluang dari beternak domba ini masih sangat besar. Kemudian yang keempat, peternakan domba masih belum dikuasai atau dikendalikan oleh mafia, mafia ternak seperti ayam atau sapi dan lain-lain. Jadi peternakan domba ini masih dikuasai oleh petani dan UMKM, yang mengakibatkan harga masih relatif stabil. Suka-duka beternak domba di Bahagia Farm Indra Mayu nih sobat sekalian, kami merasakan, masih merasakan, suka-sukanya saja ya, di 4 bulan berjalan ini kami memulai usaha beternak domba, karena kami merasa kendala-kendala yang kami hadapi saat ini, itu masih bisa kami selesaikan dengan baik. Motivasi terbesar yang membuat Bahagia Farm Indra Mayu berdiri adalah, kami ingin sekali ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat, karena ke depan kami akan membuat kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kluster-kluster peternakan kecil, yang bibitnya diproduksi dari Bahagia Farm Indra Mayu. Kami adalah wira usahawan ya, kemudian kalau ditanya kok bisa beternak domba, itu ilmunya dari mana? Bisa kami sampaikan ilmu yang kami dapatkan, sehingga kami bisa memulai beternak domba, kami mendapatkannya atau membaca, mendengar, melihat dari berbagai macam sumber ya, dari sosial media, Youtube, Google, yang semuanya kami saring, yang terbaiknya, kemudian kami aplikasikan dalam penerapan cara beternak domba kami saat ini. Dukungan keluarga bagi Bahagia Farm Indra Mayu itu sangat baik ya, bahkan menjadi ajang wisata keluarga yang tinggal di kota-kota besar nih ya, sobat sekalian seperti Jakarta, Bandung, Jawa Timur, dan sebagainya, di mana mereka ya, sodara-sodara kami itu berlibur dan datang ke Desa Sukajati Haurgelis ini untuk melihat Bahagia Farm Indra Mayu. Jadi dukungan keluarga itu sangat-sangat luar biasa, baik, dan mereka senang dengan usaha yang kami lakukan di Bahagia Farm Indra Mayu ini. Harapan kami Bahagia Farm Indra Mayu ke depannya, yaitu Bahagia Farm Indra Mayu bisa mengangkat peternak-peternak lokal di lingkungan sekitar, juga bisa saling sharing pengalaman, dan bersinergi dengan peternak di seluruh Indonesia, memajukan peternakan domba di Indonesia, sehingga kita bisa maju dan sukses bersama. Pesan kami Bahagia Farm Indra Mayu kepada pemuda-pemuda sekalian, bahwa peternak itu sangat menyenangkan, dan potensi ekonominya sangat menjanjikan. Kita harus bangga menjadi peternak Indonesia. Bagi kami pegangan sukses di kehidupan, kami meyakini manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk seluruh alam semesta, manusia yang rahmatan lil'alami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi yang mau berkunjung atau sekedar ingin tahu, kami ada di channel Youtube Bahagia Farm Indra Mayu yang bisa sobat sekalian like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Maju terus peternak Indonesia. Wassalamualaikum Merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!